Ya seperti janji saya di awal, nantinya juga Syafinas akan melihat dan juga menjabarkan apa saja kiranya yang menjadi sentimen perdagangan indeks harga saham gabungan di sore hari ini. Syafinas, kalau kita mengamati pergerakannya ada sedikit pantulan ke bawah begitu ya dari pergerakan ISG yang di sepanjang hari bergerak di zona penguatan walaupun memang masih mampu untuk berada di teritori positif. Apa saja sentimennya di sana menurut Anda Syafinas? Ya jadi kalau kita lihat memang balik lagi ya sentimen terbesar masih dampak dari perang Israel dan juga Hamas karena memang serangan ini paling besar mengancam pasukan energi di timur tengah. Harga energi fosil ini sempat mengalami lonjakan akibat kabar ini tapi memang minyak terpantau sudah mulai melandai kembali. Lalu Israel juga mengumumkan bahwa adanya total blokid atau pengepungan total terhadap Gaza dengan memutuskan pasukan air, makanan, listrik hingga militan Hamas. Ketika militan Hamas ini mengancam akan mulai membunuh Sandra Sipil jika pengeboman di wilayah Israel dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kejadian ataupun isu geopolitik ini sebenarnya belum ada dampak yang begitu signifikan ke pasar dalam negeri karena ataupun pasar Amerika Serikat karena memang perang masih berkutat di dalam wilayah itu aja. Tetapi masalah ini bisa mengancam pasar keuangan lebih besar lagi nantinya jika konflik yang berada di timur tengah merupakan wilayah yang maksudnya kita ketahui juga bahwa wilayah ini merupakan wilayah yang sangat penting untuk sumber energi. Khususnya minyak dan juga gas. Belum lagi negara pendukungnya juga berkontribusi besar untuk energi dunia. Kita juga tahu bahwa senjata-senjata yang digunakan oleh Hamas ini adalah senjata-senjata yang datang dari Korut lalu sudah mulai bermunculan di negara-negara yang akan mendukung kubu mana. Nah ini yang baru bisa akan meningkatkan eskalasi dari adanya perang antara Israel dan Hamas. Tetapi sampai dengan saat ini masih belum memiliki pengaruh yang begitu signifikan walaupun sektor-sektor energi mulai banyak diincar. Tapi kan kita belum tahu nih eskalasinya akan seperti apa. Oke baik Syafina. Selain juga terkait eskalasi meningkatnya begitu terkait yang mana hubungan memanas ketegangan geopolitik antara Israel dan juga Malaysia Hamas ada juga sejumlah data ekonomi baik dari global ataupun domestik yang kiranya juga dapat mempengaruhi pergerakan indeks harga salam gabungan di sepanjang pekan ini. Apa saja di sana untuk data-data yang akan dirilis ataupun yang ingin dirilis? Ya jadi Amerika Serikat ini akan merilis IHP atau indeks harga produsen di hari ini dan ini akan menjadi indikator bagi pelaku pasar untuk bisa mencermati laju inflasi ke depannya. Konsensus memperkirakan IHP AS pada bulan September ini akan naik lebih rendah sebesar 0,3%. Namun pelaku pasar tidak dapat berharap banyak sebab data aktual menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan konsensus dalam 2 bulan beruntun. Jadi kalau kita lihat secara tahunan inflasi harga produsen mencapai level tertinggi dalam 4 bulan terakhir sebesar 1,6%. Tapi tingkat inflasi inti turun menjadi 2,2% menandai menjadi level yang terendah sejak Januari 2021. Nah perbedaan antara inflasi harga barang dan juga inflasi harga produsen ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Lalu tidak hanya rilis data IHP saja tetapi Kamis dini hari atau Rabu malam nanti waktu Amerika Serikat ini The Fed akan mengeluarkan risalah ataupun hasil diskusi dari FOMC yang akan memberikan proyeksi bagaimana suku bunga akan berlari ke depannya nanti ya. Karena memang pertengahan September lalu kita tahu bahwa The Fed telah menahan suku bunga acuan di 5,25 sampai dengan 5,5% dan ini sesuai dengan ekspektasi pasar tetapi kembali lagi The Fed juga mengisyarakan mereka masih akan menaikkan suku bunganya atau akan hawkish untuk menaikkan suku bunganya sampai dengan akhir tahun ini. Sehingga kita masih belum tahu nih naiknya di bulan Oktober kah, November kah, Desember kah. Baik, kalau dari pernyataan sejumlah analis dan juga ekonom bahkan dalam waktu dekat ini Syafina sekarang mengingat inflasi ini belum jinak ada juga andil atau kontribusi dari kenaikan harga minyak mentah atau harga acuan minyak mentah ini juga menjadi dilematis begitu ya. bagi Amerika Serikat di saat ingin menjinakkan suku bunganya, tingkat inflasinya dan juga direfleksikan dengan suku bunga yang juga nanti akan dinaikkan rasa ataupun nada hawkish dari The Fed tapi juga mengingat juga untuk harga minyak atau harga komoditas lain yang juga mengerek inflasi Amerika Serikat untuk ikut naik. Nah, tadi sudah dimensin sedikit terkait komoditas oleh Syafinas akibat dari eskalasi terkait memanasi hubungan antara Israel dan juga Hamas. apakah memang secara sektoral komoditas ini masih cukup menjanjikan untuk dikoleksi para pelaku pasar di tengah kondisi yang memanasi saat ini Syafinas? Iya, kalau berdasarkan diskusi saya bersama dengan beberapa analis memang komoditas ini lagi banyak-banyaknya dilirik nih kalau di pasar modal dalam negeri dampak dari perang ini menjadi angin segar bagi perusahaan yang berbasis energi seperti minyak dan juga batu bara. Nah, contohnya nih saham-sahamnya seperti ada Indi, Indika Energi ya, Metco, lalu ada Adaro, ITMG yang hari ini sebenarnya kalau kita lihat cukup variatif karena hanya ITMG yang terapresiasi 1,20 persen sementara lainnya cenderung terkoreksi 0,98 persen dan 0,72 persen. Selain karena adanya perang di mana perang terjadi di pusat-pusat energi terbesar di bumi ini begitu ya tetapi memang harga dari batu bara yang sudah menyentuh 150 USD per metric ton ini juga disebabkan karena masalah pasokan yang terbatas di tengah permintaan dari berbagai dunia. Ditambah lagi juga Eropa sedang bersiap menghadapi musim dingin, pemirsa dan penggunaan pembangkit listrik mulai meningkat menjadikan adanya peningkatan permintaan dari Eropa untuk batu bara yang akhirnya mendorong harga batu bara sehingga sebenarnya nggak serta-merta hanya karena perang ini saja kok tetapi juga karena ya masih adanya peningkatan permintaan. Tetapi memang kalau kita lihat dari harga belum bisa kembali tembus di 200 USD atau mungkin setinggi tahun lalu tetapi secara harga memang masih tetap dua kali lipat dari harga normalnya batu bara. Karena harga normalnya batu bara berada di 70 sampai dengan 80 USD sekarang kita masih bisa mendapatkan 150 USD per metric ton. Oke baik, jadi dapat diartikan untuk sektor energi masih cukup menjanjikan masih cukup perspektif begitu ya dengan kondisi-kondisi yang Anda tadi lihat juga ada musim dingin di sana yang juga meningkatkan demand dari batu bara. Terima kasih Syafinaz, sudah lengkap sekali market fokus Anda di sore hari ini.